Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Kapan pemimpin itu amanah? Kapan pemimpin itu musibah? Kita bahas bersama-sama pemirsa Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Kita belajar dari kesejarahan para ulama Para sohabat Rasulullah SAW Di antara yang diajarkan oleh Al-Khalifah Abu Bakr Rasiddiq Dari kisah yang kita jelaskan bersama-sama di segmen sebelumnya Kita bisa segera paham, kita bisa segera mengerti Bahwa pemimpin itu adalah amanah Pemimpin itu adalah amanah Kata amanah disitu mengandung unsur tanggung jawab Kata amanah disitu mengandung unsur kepercayaan Maka sebetulnya pemimpin itu amanah Kapan pemimpin dianggap amanah? Saat dia bisa menjaga kepercayaan Menjaga trust yang diberikan oleh rakyatnya Yang diberikan oleh warga yang dipimpinnya Kenapa demikian? Karena kekuasaan yang ada di tangannya Itu bukan merupakan warisan dari nenek moyang Kekuasaan yang ada di genggamannya Bukan pemberian dari keluarganya Itu adalah hasil proses deliberasi sosial Proses musyawarah sosial Proses kesepakatan sosial Proses kontrak sosial Yang kini di alam demokrasi disebut Dan diproses dalam sebuah instrumen yang namanya Pemilihan umum Karena itu kemudian Apa yang dipegang oleh seorang pemimpin Kekuasaannya di tangannya Itu disitu ada unsur kepercayaan Maka kepemimpinan Kekuasaan itu amanah Saat pemimpin itu bisa menjaga amanah rakyatnya Bisa menjaga kepercayaan rakyatnya Kita bisa belajar Dari pengalaman banyak orang Kita bisa belajar dari pengalaman banyak pemimpin Ketika pemimpin mencederai kepercayaan Mencederai tanggung jawab Mencederai apa yang kemudian sudah diberikan oleh rakyatnya Maka dia perhakikatnya Telah menyalahi Telah mencederai kepercayaan diberikan oleh warga masyarakatnya Karena itu Pemimpin baru dikatakan amanah Kalau dia bisa menjaga kepercayaan Bisa menjaga tanggung jawab Yang diberikan oleh warga masyarakat yang dipimpin Apa bentuknya? Mari kita lihat Dalam salah satu kalimat dari bayat al-khalifah Abu Bakr al-Siddiq Beliau menyampaikan Asidku amanah Wal-kidbu khiyana Kejujuran itu adalah amanah Dan kebohongan adalah khiyana Maka seorang pemimpin Akan dikatakan amanah Kalau dalam melaksanakan kekuasaan yang dijalankannya Dia jalankan dengan seluruh kejujuran Dengan seluruh ketaatan dia kepada hukum Karena pemimpin yang baik itu Tidak kemudahan melakukan kebohongan publik Kita perlu melakukan koreksi terhadap apa yang terjadi selama ini Di banyak tempat Yang mengatakan Bahwa pemimpin itu Tidak boleh salah Boleh berbohong Tidak boleh salah Tetapi Kalau kemudian Seorang ilmuwan Itu boleh Salah Tapi tidak boleh berbohong Dan sebaliknya Orang menempatkan antara keilmuan dengan kepemimpinan Itu seperti bernegosiasi Di antara kebenaran dan kejujuran Kita koreksi bersama-sama Jangan ditabrakkan antara prinsip kebohongan Kejujuran Dengan kebenaran Pemimpin yang baik Akan dikatakan sebagai sebuah pemimpin yang amanah Seorang pemimpin yang amanah Kalau kemudian dia bisa menjaga kejujuran Tidak melakukan kebohongan publik Bentuk konkretnya Kemudian adalah Dalam memikirkan Mempraktekan dan kebijakan Maka kebijakan dan prakteknya Tidak dibangun di atas kebohongan publik Karena kebohongan publik itu sama dengan pencitraan Kebetulan kepada kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh warga masyarakatnya Kepadanya Nah Karena itu Pemirsa Kepemimpinan Posisi sebagai pemimpin ini akan segera menjadi musibah Tidak kalah kemudian yang bersangkutan Mulai Mementingkan diri sendiri Lalu menjauhkan kepentingan banyak orang Kepetikan publik secara luas Dari praktek dan kebijakan yang diambil dalam menjalankan kekuasaan Pemimpin Kepemimpinan Akan menjadi musibah Kalau disana tidak ada keberpihakan kepada kepentingan umum Disinilah kita bisa melihat Pemirsa Bagaimana kemudian Korupsi bertebaran Setiap kali ada penangkapan Koruptor Tidak menghentikan Munculnya koruptor-koruptor lain Tidak menghentikan Kecenderungan orang Untuk mengambil Merampas Harta negara Harta negara adalah harta rakyat Karena negara Dibangun diantaranya Oleh pajak yang dibayar oleh rakyat Maka siapa yang mengkorupsi Siapa yang merampok Mengambil harta negara Sebetulnya dia mencidrai Amanah Mencidrai Kepercayaan Warga masyarakat Dan rakyat yang dipimpinnya Karena itu kemudian Kita bisa melihat Pemimpin yang korupsi Pemimpin yang melakukan Perampokan kepada harga negara Penjurian kepada harga negara Penggelapan harga negara Harta negara Sebetulnya Dia Meruntuhkan harga dirinya sendiri Di hadapan rakyatnya Kenapa? Karena Dia Tidak bisa Menanggung Lunas Tidak bisa Menjawab Lunas Tidak bisa Membayar Lunas Kepercayaan Yang diberikan Oleh warga Masyarakat Oleh rakyat yang dipimpinnya Kepada dirinya Pemirsa Yang dimuliakan oleh Allah Maka Menjadi pemimpin Jangan pernah Menyanyiakan Kesempatan Waktu Peluang Yang diberikan oleh rakyat Semasa menjadi pemimpin Kenapa Karena Kepemimpinan Itu bukan warisan Dia akan Dikoreksi Dalam Hitungan Waktu Yang ditentukan Kalau Kesepakatannya Kemudian Lima tahun Akan ada Proses Pemilihan umum Sebagai Musyawara Publik Di situ Maka Siapapun Yang akan melakukan Kepemimpinan Kekuasaannya Jujur atau tidak Bermertabat Atau tidak Aman atau tidak Akan dikoreksi Dalam Event Lima tahun Berikutnya Kita bisa melihat Beratnya Kemudian Orang Yang memimpin Untuk Diberikan kepercayaan Kembali Oleh rakyatnya Saat Rakyat Bisa menjumpai Bahwa Kejujuran Sangat Mahal Harganya Dan Tidak ada Tidak hadir Dalam praktek Kebijakan Yang dilakukan Oleh seorang Pemimpin Semasa Memimpin Nah Pemirsa Yang dimilakan Oleh Allah Kalau kita melihat Sebetulnya Bukan Hanya Presiden Bukan Hanya Gubernur Bukan Hanya Wali kota Dan bupati Bukan Hanya Camat Dan seterusnya Yang disebutkan Pemimpin Siapakah Pemimpin itu Mari kita Lihat Kita telah Bersama Sama Hadis Rasulullah Dalam hadisnya Beliau menjelaskan Kullukum Ra'in Wa kullu Ra'in Mas'ul Anru'iyyati Setiap Kalian Adalah Pemimpin Maka Setiap Pemimpin Dimintai Tanggungjawab Tidak Tidak Hanya Presiden Tidak Hanya Gubernur Tidak Hanya Kota Dan Bupati Semua Kita Adalah Pemimpin Minimal Kita Adalah Pemimpin Di Keluarga Kita Di Rumah Tanggah Kita Di Kelompok Kecil Dimana Kita Berada Bersama Masyarakat Tunjukkan Bahwa Pemimpin Adalah Amanah Jangan Ciderai Amanah Jangan Ciderai Kepercayaan Warga Teman Orang Yang Sudah Memberikan Kepercayaan Kepada Kita Balas Bersama Sama Kita Tunaikan Kepemimpinan Secara Lunas Dengan Kebajikan Kemaslah Kata Bersama Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahul Muafiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh